Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Rini di channel Kavi Vlog 7 salam sehat untuk kita semua semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman amin amin ya robbal alamin di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi tentang 4 data yang harus dicek sebelum mendaftar kartu prakerja agar lolos seleksi, tapi sebelum itu Rini mohon dukungannya terus untuk channel Kavi Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kavi Vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua terima kasih seperti diketahui pada tahun 2022 pemerintah menyiapkan anggaran untuk program kartu prakerja mencapai 11 triliun dana itu diharap dapat menyerap 4,5 juta peserta baru kartu prakerja merupakan program semi-bansos yang resmi dilanjutkan pada tahun 2022 atas besarnya animo masyarakat dan manfaat yang diperoleh jika lolos seleksi usai daftar online di www.prakerja.go.id peserta bisa mendapatkan total insentif sebesar 2.550.000 rupiah dan insentif pelatihan 1 juta rincian insentif kartu prakerja 2.550.000 rupiah yakni 600 per bulan selama 4 bulan serta insentif survei 150.000 berikut 4 data yang harus diperbarui agar peluang lolos kartu prakerja makin besar yang pertama nama harus sesuai KTP PMO kartu prakerja akan menyaring keaslian data yang dimasukkan oleh pendaftar hal yang mendasar adalah kesesuaian nama dengan nomor induk kependudukan atau NIK kartu tanda pengenal atau KTP yang kedua data NIK dan KK kesalahan lain yang biasa terjadi adalah ketidakcocokan antara data di NIK dan data di KK jadi sebelum mendaftar dipastikan data NIK dan data di KK itu sesuai ya teman-teman yang ketiga status pekerjaan isu yang sering menjadi penyebab pendaftar tidak lolos prakerja adalah status pekerjaan pada data NIK di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil dan yang terakhir nomor HP dan email harus aktif agar memperbesar peluang lolos kartu prakerja pastikan jika nomor HP dan email itu aktif adanya nomor HP dan email tersebut akan diperlukan untuk melakukan verifikasi kode OTP demikian yang dapat Rini sampaikan apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati